Halo teman-teman, saat ini saya sedang berada di sebuah sungai tua, kita akan coba bolang dan cari emas disini ya, bisa dari batuan maupun pasir gitu. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini, agar kita terus membuat konten. Oke teman-teman, ini adalah pasir hitam. Pasir hitam ini salah satu tanda ada emas di lokasi ini, karena emas dekat pasir hitam. Jadi pasir hitam itu membawa emas ya. Nah ini adalah batu-batu yang saya kumpulkan dari sungai tadi ya. Ini batu-batu urat emas atau jalur emas. Ini batu yang mengandung emas ya, dan logam mineral seperti perak atau pirit, dan besi, dan beberapa logam lainnya. Ini kalau diidentifikasi di laboratorium tentu banyak mineral ya, jadi perlu diteliti lebih dalam. Yang jelas emasnya ada dan banyak gitu, terutama perak, pirit, dan besi gitu. Jadi batu-batuan seperti ini sebenarnya itu berasal dari gunung gitu ya, gunung-gunung tinggi yang kemudian jatuh pada jutaan tahun yang lalu. Kemudian dia hanyut ke sungai akibat hujan deras atau banjir. Nah ini adalah salah satu bahan batu yang mengandung tembaga, pirit, dan emas gitu. Ini warnanya agak warna-warna tembaga gitu ya. Ini kalau diolah, dibakar, ini sudah kelihatan logamnya. Memang ini tidak terlalu jelas ya teman-teman. Itu karena persoalan kamera tidak terlalu jernih gitu. Nah ini rongga-rongganya itu sebenarnya jalur, jalur emas gitu, atau urat gitu ya. Nah ini warna oksidasi dari logamnya sudah terlihat gitu. Nah ini juga satu, nah ini batu jalur emasnya itu terlihat ya. Oksidasi warna logamnya ada warna abu-abu, warna hitam ke hijau-hijauan, warna merah, ludah pinang ya. Warna orange, warna apa lagi ini. Ada beberapa warna ini. Ini menandakan banyak logam di dalam batu ini gitu. Ini salah satu batu favorit daripada penambang ya. Ini emasnya cukup banyak ini bos. Karena terlihat dari jalur-jalur atau oksidasi warna logamnya. Ini ada juga perak sini, lumayan banyak perak gitu. Jadi batu-batu seperti ini kalau kita ke gunung atau ke lubang tambang ini tentu sangat banyak kalau kita mujur ya. Nah ini adalah batu kuarsa yang memang menjadi sarang emas atau jalur atau urat emas. Nah itu terlihat itu warna-warna karatnya, keunguan, merah, coklat, kuning, itu ada pirit juga ya, orange. Kemudian ada emasnya, itu ini batu, salah satu juga batu favorit bagi para penambang rakyat. Ini biasanya ditemukan di kedalaman atau di gunung-gunung batu gitu ya. Itu dia menjadi urat. Nah ini juga salah satu bahan atau batu yang mengandung emas dan perak. Itu warna abu-abunya terlihat ya, itu jalur emas dan perak ya. Dan ada warna kuning, orange, itu besi dan pirit gitu, kalko pirit. Ini juga salah satu bahan favorit bagi para penambang rakyat. Ini bisa diproses lewat gelondongan, tromol, atau lewat rendaman teman-teman. Nah ini juga batu jalur emas, ini berwarna abu-abu ya. Ada juga berwarna, uratnya berwarna merah, coklat ya. Ini banyak mengandung emas dan perak ini. Jadi lumayan ini bosku. Ini salah satu favorit juga. Daripada para pemburu emas dan penambang. Ini kalau diolah, ini cukup lumayan ini. Peraknya juga lumayan ini ya. Jadi memang lumayan bosku. Jadi Indonesia memang cukup kaya ya. Namun kadang-kadang kekayaan itu belum bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia gitu. Makanya kita harus terus berkarya mencari rejeki yang halal dan tidak merusak lingkungan. Karena lingkungan itu adalah sumber rejeki sebenarnya bagi umat manusia. Makanya kita bisa mengeksplorasi alam tapi jangan sampai merusaknya. Karena jika rusak kita yang rugi. Oke teman-teman, itu dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Agar teman-teman bisa dapatkan update video terbaru dari kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!